Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber IPS SD adalah 1. Pak Agus mengajar di kelas 5 ASC suka-suka Ketika pelajaran berlangsung, siswanya sangat aktif Suasana kelas selalu gaduh Suara Pak Agus tidak dapat mengalahkan kegaduhan kelas Akhirnya, Pak Agus berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran IPA yang dapat mendorong siswa untuk fokus pada suatu kegiatan yang menghasilkan Model inquiry terbimbing dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut, sekaligus melakukan penelitian tindakan kelas Hipotesi yang cocok untuk PTK Pak Agus adalah A. Siswa kelas 5A mampu melakukan kegiatan praktikum B. Siswa kelas 5A aktif mengemukakan pendapat C. PTK inquiry terbimbing dapat diselesaikan sebanyak 2 siklus D. Langkah PTK inquiry terbimbing terdiri atas 4 tahap E. Inquiry terbimbing dapat meningkatkan konsentrasi siswa Dalam proses peredaran darah, jantung memegang peranan yang sangat penting Yaitu memempat darah ke seluruh tubuh dalam 2 fase Yaitu sistol dan diastol Pada fase sistol, kemudian kerjaan terjantung adalah A. Bilik kiri berrelaksasi dan serambik kiri berkontraksi B. Serambik kiri berrelaksasi dan bilik kiri berkontraksi C. Serambik kanan dan kiri berkontraksi D. Serambik kiri dan bilik kiri berrelaksasi E. Bilik kanan dan kiri berrelaksasi Jawaban yang tepat adalah B. Serambik kiri berrelaksasi dan bilik kiri berkontraksi Next Melestarikan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab semua komponen yang berada di sekolah tersebut Salah satu contoh penerapan penggunaan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPS di sekolah adalah A. Membuat tanaman hidroponik B. Mencegah kerusakan lingkungan C. Menghemat penggunaan listrik D. Meningkatkan potensial kebersihan kelas E. Mengendalikan pencemaran lingkungan Jawaban yang benar adalah A. Membuat tanaman hidroponik Next Bapak Sutrisna adalah guru IPS SD dan akan mengajarkan materi masalah sosial di lingkungan sekitar Bapak Sutrisna menggunakan media gambar yang menunjukkan berbagai masalah sosial di lingkungan sekitar Seperti kemiskinan, rumah kumuh, dan banjar Melalui penggunaan media pembelajaran tersebut Bapak Sutrisna mengharapkan siswa tergerak dan tersentuh Untuk membantu menyumbangkan apa saja yang tidak terpakai dan masih layak untuk disubuhkan Melihat perutan di atas, Bapak Sutrisna memilih media gambar dengan tujuan A. Membentuk karakter sikap dan nilai siswa Seorang guru ingin mengetahui kemampuan dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat Jika dilakukan diskusi kelompok Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa Untuk menilai teman sekelompoknya Jenis penilaian otentik polistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah A. Penilaian kinerja B. Penilaian proyek C. Portofolio D. Pertanyaan terbuka E. Penilaian diri Jawaban yang benar adalah A. Penilaian kinerja Menghina presiden Termasuk dalam bidana A. Karena diancam hukuman di atas 10 tahun B. Karena menghinaan terhadap simpul negara C. Ringan Karena termasuk hak menyuarakan pendapat D. Sedang saja Karena bersifat situasional E. Ringan Karena tidak berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain dan bukan by mission Jawaban yang tepat adalah E. Ringan Karena tidak berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain dan bukan by mission Oke, next Menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu Mengagukan kepala sebagai tanda hormat kepada orang lain Membuang sambah pada tempatnya merupakan contoh dari cara bertindak yang digemari oleh masyarakat Sehingga dilakukan berulang-ulang Manakah perbuatan tersebut tidak dilakukan? Maka dianggap sebagai penyimpangan Contoh tersebut menunjukkan jenis norma A. Kesusilaan B. Agama C. Hukum D. Kesupanan E. Adat Setiadat Jawabannya adalah D. Kesupanan Next Pada penafasan parut terjadi proses A. Otot diafragma berkontraksi Rongga dada membesar Dan paru-paru mengembang B. Tekanan roga dada mengecil Udara keluar C. Paru-paru mengembang ketika detak jatuh berkontraksi D. Otot antar tulang rusuk mengecil E. Tekanan udara dalam paru-paru berkurang Ya, jawabannya yang tepat adalah A. Otot diafragma berkontraksi Oke, next Dari pernyataan berikut yang merupakan ciri-ciri pembulu arteri adalah A. Arah aliran menuju jantung B. Arah aliran meninggalkan jantung C. Detak jantung tidak terasa D. Ketika darah mengalir, detak jantung berkontraksi E. Dinding tebal Ya, jawaban yang benar adalah B. Arah aliran meninggalkan jantung Next Urutan pos proses inspirasi pada penampasan perut yang tepat adalah 1. Otot diafragma berkontraksi dan posisi melatar 2. Tekanan udara di rongga dada mengecil 3. Rongga dada membesar 4. Paru-paru mengembang 5. Urutan luar masuk ke paru-paru Ya, kira-kira jawabannya apa Ya, ini nanti teman-teman bisa menggunakan Yang pertama, kita lihat jawaban yang tepat adalah P. Otot diafragma kontraksi dan posisinya mendatar Kemudian rongga dada membesar Setelah itu tekan udara di rongga dada mengecil 4. Paru-paru mengembang Dan kelima udara luar masuk ke paru-paru Ya, next Next Pada proses inspirasi, penampasan perut berikut Hal yang benar adalah A. Terjadi kontraksi pada diafragma Sehingga diafragma menjadi datar D. Rongga dada membesar Sehingga tekanan rongga dada menjadi lebih besar Dibandingkan tekanan udara luar C. Tekanan pada rongga dada menjadi lebih kecil Dibandingkan tekanan udara luar Sehingga udara keluar dari dalam paru-paru D. Diafragma mengalami relaksasi sehingga mengendul E. Diafragma mengalami relaksasi sehingga rongga dada mengecil E. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ya, jawaban yang benar adalah Terjadi kontraksi pada diafragma Next Tradisi memanjangkan cuping telinga Sukhudaya termasuk A. Polwes B. Seks C. Morse D. Style E. Custom Oke Jawabannya apa ya teman-teman? Ya Jawabannya adalah E. Custom Next Kemampuan untuk menciptakan memiliki daya cipta atau mampu menciptakan suatu yang baru Baik berbagai kesan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya Dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif ketika menyampaikan ilmu kepada siswa Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber IPS SD adalah A. Problem Based Learning B. Contextual Teaching Learning C. Project Based Learning D. Open Inquiry E. Cooperative Learning Selanjutnya adalah Contextual Teaching Learning Oke Next Donnie menemukan pensil Lalu keesokan hariannya Benny menyampaikan bahwa pensil hilang Donnie memberikan pensil yang diketemukannya Namun teman-temannya mengira Donnie yang mengambil pensil Benny Donnie mengambilkan perkataan teman-teman Sikap Donnie menunjukkan A. Jujur B. Pemaaf C. Tidak Jujur D. Pemarah E. Penawang Jawabannya adalah B. Pemarah Oke Nomor 15 Sikap yang perlu dikembangkan Dalam menghadapi pengaruh budaya asing Yaitu A. Menerima secara selektif B. Melarang keluarga menonton TV C. Menutup diri dari pengaruh budaya asing D. Menjauhkan diri dari perkembangan intek E. Menerima budaya asing secara terbuka Ya Selepas sudah jelas Adalah A. Menerima secara selektif Sekarang nomor 16 Berikut ini adalah tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi abad 21 Dalam bidang sosial budaya kecuali A. Sikap individualisme B. Terjadinya keseragaman budaya C. Adanya perubahan dalam pola kerja D. Imperialisme budaya E. Keterbukaan yang lebih tinggi Ya Oke Setelah ketemu jawabannya teman-teman Jawabannya adalah C. Adanya perubahan pola kerja Oke next Waktu pelajaran buheni mengingatkan siswa untuk membersihkan kelas Namun Setelah praktek Masih banyak siswa yang meninggalkan karton Kertas berserakan Budi yang duduk paling akhir mengutip semua itu Berarti buheni sudah menerapkan nilai A. Rajin B. Tanggung jawab C. Disiplin D. Percaya diri E. Jujur Oke Jawabannya sudah jelas sekali Ya Jawabannya adalah C. Disiplin Oke Next Nomor 18 sekarang Adi menimba air Dengan katrol Dan Betty menimba air Dengan sultas tali secara langsung Pernyataan berikut Yang benar adalah A. Saat menarik ke atas Arahnya sesuai dengan gaya gravitasi B. Menarik ke bawah Lebih sulit daripada menarik ke atas C. Keuntungan mekanik Adi Lebih kecil dibandingkan Betty D. Keuntungan mekanik Adi Lebih besar dibandingkan Betty E. Gaya kuasa yang dilakukan Adi Untuk mengangkat beban itu Sama besar dengan yang dilakukan Betty Oke Jawabannya Oke jawabannya adalah D. Keuntungan mekanik Adi Lebih besar dibandingkan Betty Karena tadi dibantu dengan katrol Next Susunan kata Saya tidak bias diubah menjadi Ayas atau asai Hal itu membuktikan Bahasa A. Bahasa itu sistematis B. Bahasa itu produktif C. Bahasa itu lambing D. Bahasa itu bermakna E. Bahasa itu manusia Kalau seperti ini kan Tidak akan tahu artinya Maknanya itu apa kata-kata gitu Nah jawabannya adalah Bahasa itu bermakna Next Perhatikan pernyataan di bawah ini Refleksi Penetapan fokus Permasalahan Perencanaan tindakan lanjut Perencanaan tindakan perbaikan Pelaksanaan tindakan Pengumpulan data Langkah-langkah penelitian Tindakan menurut Kurt Lewin Iyalah Teman bisa Mengurutkan Yang pertama Tindakan yang harus dilakukan Adalah apa Kita lihat jawabannya Jawabannya adalah A Ini semua Yang pertama Penetapan fokus Permasalahan Setelah itu Perencanaan Tindakan Perbaikan Yang ketiga Pelaksanaan Tindakan Keempat Pengumpulan data Selanjutnya Refleksi Dan yang terakhir adalah Perencanaan Tindakan Lanjut Oke Next Kerasnya pengaruh nilai-nilai budaya global Sejalan dengan proses Modernisasi Masyarakat Tentu saja Menimbulkan Masalah-masalah sosial Ada pun masalah sosial Yang timbul sebagai Dampak negatif Globalisasi Antara lain Kecuali A Meningkatkan Arus Organisasi B Maksudnya Budaya asing Menambah Khasanah Budaya nasional C Semakin Tajamnya Kesentianan sosial D Terjadinya Perubahan Struktur Sosial Dalam Masyarakat E Perubahan Pola Pikir Masyarakat Yang Individualis Jawaban yang tepat Adalah B Masuknya Budaya asing Menambah Khasanah Budaya nasional Berikut ini Yang bukan Merupakan Dampak Negatif Berkembangnya Era Globalisasi Adalah A Terjadinya Kesentianan ekonomi Antara negara Kaya Dan negara Miskin B Negara yang kuat Ekonominya Akan Bersengkongkol Untuk Mengaruh Keuntungan Sebesar-besarnya Dari negara Yang lemah C Semakin menurunnya Sumber daya alam Yang vital D Impulnya Fanatisme Rasial etnis Dan agama E Tercapainya Kemakmuran Yang merata Jawabannya Adalah E Tercapainya Kemakmuran Yang merata Tulang Tulang gladius Terletak Di dada Ialah bagian tulang Untuk A Menggabungkan tulang rusuk Ke 1 dan 2 B Memisahkan tulang rusuk Ke 3 sampai 7 C Tempat melekatnya tulang rusuk Ke 1 dan 2 Di bagian atas rungga dada D Tempat melekatnya tulang rusuk Ke 8 sampai ke 10 Di bagian bawah rungga dada E Tempat melekatnya tulang rusuk Ke 3 sampai ke 7 Jawabannya adalah E Tempat melekatnya tulang rusuk Ke 3 sampai ke 7 Next Segala tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia menjadi ciri khas bangsa Indonesia Pernyataan tersebut merupakan fungsi Pancasila sebagai A Jiwa bangsa Indonesia B Kepribadian bangsa Indonesia C Janji lufur bangsa Indonesia D Cita-cita bangsa Indonesia E Dasar negara Indonesia Oke Jawabannya adalah Kepribadian bangsa Indonesia Oke next Dalam hal menyaring budaya asing Maka kedudukan Pancasila berfungsi sebagai A Perjanjian lukur bangsa Indonesia B Etika hidup bangsa C Resafat hidup bangsa D Jiwa dan kepribadian bangsa E Pandangan hidup Jawabannya adalah D Jiwa dan kepribadian bangsa Oke teman-teman Sampai disini dulu Kita lanjut di video berikutnya Teman-teman bisa Terlatih soal Ya Pada link Yang tersedia pada Deskripsi Di Video Ini Teman-teman bisa cek di deskripsi Nah Jangan lupa passwordnya adalah Doyen belajar Nanti teman-teman bisa berlatih Sepuas-puasnya Bisa Satu sampai seribu kali Oke Demikian Teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Semoga Teman-teman Yang sudah mampir di video Atau di channel kami Saya doakan Semoga Kita semua Mendapatkan hasil yang maksimal Sehingga kita semua bisa lulus Ujian pengetahuan PPG Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya